Polda Jambi menetapkan dua tersangko dalam kasus korupsi pengaduan sarana instalasi ruangan operasi di rumah sakit Hanapi Moro Bungo. Keduanya adalah mantan KB Damkarsat Pol PP Bungo dan Sekretaris Camat Rimbo Tengah. Direkturan riset kriminal khusus Polda Jambi menetapkan dua orang tersangko kasus dukungan korupsi di rumah sakit umum daerah Hanapi Bungo. Kedua orang tersangko yalah Muhammad selaku mantan KB Damkarsat Pol PP Bungo dan Irwansa selaku Sekretaris Camat Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Dalam kasus ikut kedua tersangko tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi pengaduan sarana instalasi ruang operasi atau siro di rumah sakit Hanapi Bungo pada tahun 2018 silam. Proyek dimenangkan oleh PT Raditama Lintas Komunika dengan nilai anggaran mencapai 7 miliar 300 juta rupiah. Namun proyek tidak berjalan hingga tuntas, dimana hingga tahun 2019 alat siro yang terpasang di rumah sakit tersebut tidak dapat difungsikan. Direktur kriminal khusus Polda Jambi Kombes Pol Edi Pariyadi mengatakan, kerugian negara terkait dukungan korupsi tersebut mencapai 1 miliar rupiah. Pusatnya kerugian didapatkan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Kedua tersangko akan dilakukan proses penyelidikan di Mapolda Jambi hingga 20 hari ke depan. Edi mengatakan proses lelang yang dibenarkan oleh PT Raditama Lintas Komunika. Duduk telah direkayasa sebab bekas pemenang lelang setelah dicek dan lengkap. Sistem integrasi instalasi ruang operasi atau yang kita sikat dengan siro. Ini adalah anggaran tahun 2018 yang mana kita sudah melakukan penyelidikan dari 2019 dan juga 2020. Terhadap pelaksanaan ini kami sudah melakukan penyelidikan dan juga sudah melakukan audit bersama BPKP dan sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Hasil audit dari BPKP sudah ada, kemudian sudah ditemukan semua barang-barang bukti sudah kami sita dan juga sudah kami lakukan penyelidikan, pemberkasan hingga kepada didaksan. Tersangkot terancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dengan ancaman maksimal 20 tahun pencaro dan dendor paling banyak 2 miliar rupiah. Asal Patahagi, Cek TV, Ngabari.